Namanya pikiran itu sama semuanya Yang bodoh itu kan data Ada, eh kamu bodoh Akhirnya kita diberi Masukkan data bodoh Akhirnya si anak ini jadi kurang percaya diri Nah pada saat data bodoh ini diganti Eh kamu ini anak pandai loh Nah kan jadinya dia jadi pandai Karena data juga Jadi pikiran itu sebenarnya kosong mas Jadi gak ada istilah Kamu ini cerdas Kamu ini gak cerdas Jadi pada saat Hanya data Data yang diberikan orang tua Terima kasih telah menonton Baik Selamat pagi Pak Tris Selamat pagi Akhirnya Akhirnya Sabisa soan ke rumahnya Pak Tris Sudah lama pengen kesini baru kesampaian Sihat ya Pak Tris Alhamdulillah Teman-teman semua Teman-teman semua Pak Tris ini Lama menggeluti Konsentrasinya ke NLP Terus kekuatan pikiran Terus akhir-akhir ini juga Mulai menemukan apa yang dicari berupa Kesadaran gitu Nah gini Pak Tris Banyak teman-teman Yang Bingung sebenarnya Di satu sisi Kayak Pak Tris ini kan Sudah pernah ikut banyak Pelatihan tentang kekuatan pikiran Baik itu yang disengelenggarakan Ngaji Roso Maupun di luar Ngaji Roso Terus Dia tau kan Petrek lewat pikiran itu bagaimana Kuncinya selaras dan seterusnya Itu sudah tau Dan Pak Tris sendiri juga sudah membuktikan Tapi kemarin kita sempat ber-WA Bahwa kemudian Justru yang dicari Lama banget itu Dari tahun lalu Ketemunya di Ngaji Roso Yaitu Tentang kesadaran yang diajarkan oleh Mas Riko Utama Nah pertanyaan saya yang pertama Antara kemudian Menggunakan pikiran Atau menarik manifestasi Dengan kekuatan pikiran Dengan kesadaran yang sudah melampaui pikiran Itu Yang benar yang mana Atau dua-duanya benar gitu Sejauh pengalaman Pak Tris Mungkin bisa diceritakan Silahkan Nah menurut saya Mas Indra Iya Dua-duanya benar Dua-duanya benar Cuman Kalau Untuk orang-orang awam Lebih baik pakai menggunakan kekuatan pikiran Itu untuk yang awal ya Awal Orang-orang awam Karena pada saat kita Menggunakan kesadaran Ini kita harus Benar-benar mampu Melampauinya Kalau tidak mampu melampauinya Justru malah Jadi bumerang Tapi kalau kekuatan pikiran kan memang Kita fokus Tujuannya apa Misalnya kita tujuannya Katakanlah Sukses di bidang pendidikan Katakanlah Misalnya Kita punya Tujuan Jadi dokter Berarti Kita persiapkan dari awal Dari SMA Katakanlah Kalau jadi dokter ini apa ya Yang perlu dibutuhkan Oh biologinya yang kuat Oh bagaimana saya harus Menekui bidang biologi Nah ini kan Antara fisik Secara fisik Jadi bidang biologi kan fisik Nah terus tujuan Tujuan ini kan bidang Pikirannya Ada tujuan Ada cita-citanya Nah Antara fisik dengan pikirannya Kan sudah selaras Iya kan Oke Nah terus Kemudian kita lakukan Dengan happy Dengan senang Akhirnya kan prevensinya Kan juga Prevensisi Vibrasi yang bagus Iya Sehingga kita dalam melakukan Pekerjaan itu Atau melakukan Perjalanan menjadi dokter itu Tidak ada beban Karena kita melakukannya Dengan yang hati Karena Antara tujuannya Sudah ditetapkan Jelas Terus Apa ini Perasaannya juga seneng Aku pengen jadi dokter Akhirnya selaras Gitu loh Enang Jadi tanpa Tanpa kita merasa beban Sinangu Apa Macem-macem Jadi pada prinsipnya Bagi teman-teman yang masih di level basic Pakai aja kekuatan pikiran Pikiran Tapi kalau sudah intermediate Sudah advanced Mending pakai yang kesadaran Kesadaran Kalau yang dialami oleh Pak Tris sendiri Kejadian-kejadian apa Yang di track dengan Kekuatan pikiran Itu terwujud dalam hidupnya Dan bagaimana pula Testimoninya setelah Menerapkan ilmu yang diajarkan oleh Mas Riko Utama Termasuk ikut Pelatihan di Jakarta kemarin Workshop Letting In Terus sempat Privat ke Mas Riko juga Itu gimana bisa diceritakan Kalau Saya belajar Pikiran kan mulai dari 2009 Oke Jadi pertama kali saya ikut Hipnosis di Jakarta Dari situlah saya Saya Kenal namanya pikiran Tapi sebelum-sebelumnya Saya kenal namanya Relaksasi Khususnya Semedi Kalau orang Jawa ya Meditasi Nah itu diajarin Mbah saya Dari SMP memang Cuma kan Karena data lama Mas Data lama kan Berarti kan Ya Apa ya Contoh-contohnya Ada kereta Ada kuda Ada kusirnya Ajaran-ajaran Pemayangan Ada Semar Ada Itu kan data lama Kalau sekarang kan Ilustrasinya ya HP Ada memory Ada Operating system Ada Headwairnya Kan gitu Sebenarnya sama Hanya menceritakan Tentang fisik kita Pikiran Dan kesadaran Kalau yang data lama Itu bisa gak di breakdown Pak Tris Relevansinya Dengan Relevansinya Dengan Contoh-contoh yang Kekinian Seperti halnya HP Operating system Terkait dengan Data lama tadi Misalnya kayak Wayang Semar itu Melambangkan Apa Dalam meditasi Terus kemudian Tokok Termasuk kereta Kusirnya satu Kuda empat Itu gimana tuh Bu Saya lebih simpel Mas hanya Dikajah dibaginya Jadi Kan Ada dunia Fisik Dunia fisik Itu kayak Apa ya Yang nyatalah Tubuh Maksudnya Nah tubuh itu Dilambangkan kereta Oke Terus Ada lagi Kusir Oke Itu dilambangkan Pikiran Kusir pikiran ya Iya Nah pikiran itu kan Apa Ada tiga Jadi Kalau akal Budi Akal Budi Misalnya ada Akal Budi Dan kesadaran Yang gitu Cuma ini kan Kesadarannya Kesadaran pikiran Terus Juragan ini Kesadaran yang Yang Kesadaran global Kayak gitu Tapi Ya tapi Gak tau ya Apakah ini Ilustrasi ini Bener apa Enggak Kan saya juga Enggak Hanya Menggambarkan aja Jadi misalnya Yang dimaksud Misalnya diilustrasi Sekarang ya Psik HP ini Tubuhnya Terus Sopir Kusir tadi Itu aplikasinya Mas Terus yang Juragan Atau Apa tadi Kesadaran besarnya Kesadaran besarnya Itu Operating System Androidnya Nah itu Jadi pada saat Kita kembali Ke kondisi Pabrik Android Berarti kan Tidak ada Aplikasi Berarti HP ini Hanya hidup Dan maksimal Karena hanya Enggak banyak Aplikasi Tapi Karena kita itu Bagaimana usia Mulai dari lahir Sampai sekarang Terlalu banyak data Yang masuk Akhirnya ruwet Sehingga Apa yang namanya Kerjaan kita Ya Cita-cita kita Jarang yang berhasil Karena pikiran kita Yang ruwet Sebenarnya Kalau kita mau Sederhana Ya sebenarnya Sudah lah Caranya gimana Hilang kan semua Keinginan Ambil dua Tiga keinginan Itu lebih baik Tapi Keinginannya yang besar Tapi cagup tentang hidup Oke Pelajaran-pelajaran apa Yang dipetik oleh Patris Setelah mengikuti Acaranya Mas Riko Atau bimbingannya Mas Riko Apa Kira-kira Yang mungkin Sangat Disyukuri Waktu itu Waktu itu Secara gak sengaja Mas sebenarnya Jadi waktu itu kan Disuruh belajar Veriferal Iya Di mal ya Iya Oh bukan Di sana Oh di Jakarta Oke baik Padahal aku Menggebu-gebu Pengen Membeli sesuatu Pada saat aku Veriferal Keinginannya hilang Keinginan hilang Pada saat Veriferal Iya Oke Setelah keinginan hilang Aku jadi kayak orang Bingung Terus aku Konsultasi Mas Ya sudah Pak Maksudnya Ya kalau hilang Mau gimana Ya ya Mas Aku ya Gitu Terus aku pulang Nah Ya sudah Terus setelah Aku Letting in Tiap hari Ya Pertama gak ada Apa sih ini Nah setelah Ya mungkin Aku gak tau ya Mas Bawang itu Mungkin Berambang ya Terkelupas Terkelupas Akhirnya aku Memahami 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 Setelah memahami Lah Lagi Wujudkan batu Dan wujudkan emas Gak ada bedanya Wujudkan uang Satu juta Dengan wujudkan uang Satu miliar Gak ada bedanya juga Kenapa Karena waktu Gak ada disitu Waktunya saat ini Disini Kan yang butuh waktu Itu kan pikiran Kalau kesadaran Gak ada butuh waktu Nah Yang dibutuhkan apa Pembersihan Maksudnya Pembersihan itu Pelenyapan ini Oke Oke Pada saat Misal kita punya ide Ide ya Mas Bukan Ide Mewujudkan ya Bukan Menginginkan ya Aku lebih Mewujudkan aja Ide Mewujudkan katalah Saya ingin Mewujudkan mobil Apapun lah Itulah Ya Pada saat Pada saat Kita ingin Mewujudkan mobil Ada emosi Yang mengikuti Betul Perasaan yang muncul Iya Nah Berarti kan ini ada Ada Peperangan Di dalam emosi ini Nah Emosinya Ini dilepaskan Emosinya Plak 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 Ibaratnya gini lah Mas Ini Ini kan Apa ini namanya Keinginannya Nah Ini Nah Ini Ada emosi Di bawahnya Ini Nah Akhirnya Dia gak menempel Ke dalam Kesadaran Akhirnya Salis Wujud Nah Pada saat Emosinya Hilang Dia akan Nempel di Kesadaran Akhirnya Ini jadi Wujud Karena yang Mewujudkan Itu Kesadaran Artinya Yang Merubah Jadi Kesadaran Merubah Wujud Menjadi Bentuk Ke Apa Yang kita ingin Contohnya Mobil Tadi Ya Cuma Ini Hanya Ilustrasi Mas Bisa Apa Bisa Salah Ya Karena Gak Gak Ada Apa Ya Istilah Gak Ada Contoh Yang Tepat Hanya Kita Paham Gitu Aja Makanya Kadang-kadang Kita Mau Ngomong Apakah Orang Memahami Yang Kita Omongkan Gitu Karena Tanpa Kita Mengalami Gak Akan Pernah Paham Ibarat Jadi Jadi Kalau Bicara Soal Manifestasinya Justru Lebih Powerful Ketika Kita Stay Di Kesadaran Yes Dan Lebih Tenang Lebih Ngata Memang Gak Ada Emosinya Kita Hilang Jadi Semakin Butuh Semakin Jauh Semakin Dikejar Semakin Lari Jadi Cina 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 Amat Pat Gini Patrice Ketika Kemudian Kita Ngomong Soal Kekuatan Pikiran Salah Satu Metodenya Ada Yang Namanya Repetisi Supaya Kemudian Kita Ulang Supaya Familiar Diterima Oleh Pikiran Perasaan Selaras Akhirnya Berimplikasi Positif Menuju Tindakan Realita Berubah Repetisi Repetisi Salah Satunya Memprogram Atau Menginstall Software Kemakmuran Yang Ada Di Dalam Diri Ketika Kita Stay Di Kesadaran Caranya Supaya Kemudian Kan Sudah Nggak Ada Keinginan Tapi Untuk Memujudkan Sesuatu Bagaimana Tekniknya Bagaimana Kalau Yang Dialami Pak Tris Kita Tulis Mas Ditulis Ya Katakan Lah Dunia Ini Juga Main Main Tanpa Emosi Mas Indra Pengen Biro Halipopter Limolas Tulis Saja Sudah Setelah Itu Kan Pasti Di bawahnya Ada Emosi Oke Sudah Emosinya Dilepaskan Emosinya Dilepaskan Sudah Selesai Emosinya Dipeluk Dibiarin Masuk Sudah Selesai Terus Sikap Ya Sudah Jalan Seperti Biasa Lepas Aku Nyerah Butuh Halipopter Limolas Gepong Aku Orang Halipopter Limolas Aku Jangan Masalah Aku Tetap Baby Akhirnya Sudah Gak Ada Helipopter Limolas Tapi Sudah Tergambar Disitu Nah Kalau Kemudian Artinya Mau Terjadi Gak Terjadi Iya Kita Sudah Gak Melekat Lagi Sudah Gak Melekat Tetap Baby Gitu Tapi Yang Dilakukan Pak Tri Sendiri Yang Dialami Sendiri Waktu Masih Menggunakan Stay Di Pikiran Dikit Misalkan Oh Aku ingin Nanti Mengalami Hal Ini Terjadi Di sekian Anakku Dari Pointer Masuk Kedokteran Dan seterusnya Kan semua Terjadi Terjadi Before 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 Nya Kan Ada Nah Itu Mungkin Bisa Diceritakan Versi Pikiran Dan versi Kesadarannya Yang Itu Dialami Pak Tres Sendiri Kalau Versi Pikiran Harus Ada Rencana Mas Karena Pikiran Itu Tidak Bisa Meng-egemai Membayangkan Sesuatu Yang Tidak Ada Jadi Harus Ada Data Pernah Kita Lihat Minimal Karena Kalau Tidak Ada Data Tidak Bisa Mas Contoh Katakanlah Sampean Tidak Mungkin Menginginkan Apa Ya Android Katakanlah Di tahun 80-an Tidak Mungkin Tidak Ada Katakanlah Orang Irian Jaya Orang Yang Di Hutan Maksudnya Tidak Mungkin Menginginkan Mobil Memang Dia Tidak Butuh Dan Tidak Ada Saranan Untuk Tidak Sama Dengan Itu Jadi Pada Saat Kita Tidak Punya Apa Gambaran Kita Tidak Bisa Membayangkan Katakanlah Coba Mas Indra Bayangkan Hantu Hantu Joker Gimana Hantu Joker Tidak 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 Setelah Kita Punya Gambaran Besarnya Kita Pecah Gambaran Besar Itu Terus Dibagi Kita Pecah Katakanlah Menjadi Dua Dibagi Lagi Menjadi Dua Jadi Kecil Jadi Dua Lagi Jadi Dua Lagi Jadi Dua Lagi Akhirnya Target Adalah Target Harian Nah Pada Saat Kita Mampu Melakukan Target Harian Ini Setiap Hari Dengan Senang Hati Akhirnya Target Gambaran Besar Ini Terwujud Dengan Sendirinya Itu 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 Pikiran Iya Itu Teori Pikiran Seperti Itu Jadi Ada Ada Jelas Rencananya Gambaran Besarnya Apa Ya Mungkin Gak Mungkin Istilahnya 100% Wujud Ya Gak Mungkin Cuma Paling 80% Atau 70% Pasti Wujud Dan Itu Patris Ngalami Sendiri Iya Berkali Kali Apa Contohnya Contohnya Rumah Ini Mas Rumah Istananya Ini Gimana Gimana Kondisinya Dulu Ya Namanya Mas Ya Zaman Dulu Kan Kaya Rumah Apa Ya Biasa Mas Rumah Rumah Ya Kaya Pada Umumnya Terus Waktu Itu Kan Ya Aku Kan Bebisnis Mas Bisnis Rokok Waktu Itu Bangkrut Terus Punya Tanggungan Di Bank Gak Bisa Bayar Akhirnya Mau Disita Terus Setelah Aku Ikut Ilmu Pikiran Itu Katanya Kamu Jangan Takut Jangan Khawatir Kalau Rumahmu Disita Tapi Justru Bayangkan Sebaliknya Rumahmu Kamu Bangun Kamu Gambar Kamu Gitu Ya Akhirnya Aku Karena Saya Tugak Tau Ilmunya Saya Manut Aja Bayangkan Seperti Itu Ternyata Dua Minggu Kemudian Surat Citanya Dikembalikan Oke Oke Apa sebabnya Pak Dikembalikan Katanya Katanya Pihak bank itu Kalau dia Mencinta Itu Pihak banknya Juga rugi Ruginya dia Prestasinya Gak bagus Ya Gak Tau Ya Mas Akhirnya Dikembalikan Lagi Justru Malah Dibangun Beneran Ya Empat Tahun Kemudian Akhirnya Malah Lunas Dibangun Tapi Gini Patris Ini Soal Perjalanan Setiap Orang Memiliki Perjalanannya Sendiri Nah Kalau Dari Perjalanannya Patris Sendiri Mengamati Teman-teman Yang Sudah Berhasil Sudah Sukses Saya Akan Coba Mengkomparasikan Versi Kesadaran Dan Versi Pikiran Karena Ketika kita Ngomong Soal Versi Pikiran Kan Banyak Trik Sebut Aja Misalnya Kalau Kamu Pengen Jadi Pengusaha Maka Gak Boleh Ada Hari Libur Kan Banyak Yang Ngajarin Seperti Itu Sehingga Benar-benar Dia Kerja Gak Tahu Waktu Mas Minggu Tetap Kerja Saya Sama Mas Ini Konradiktif Paradox Dengan Ketika Kita Stay Di Kesadaran Justru Di Kesadaran Ini Kita Kemudian Justru Gak Ngapa-ngapain Ini kan Gak Ngapa-ngapain Ini kan Bertentangan Dengan Law Of Universe Nah Sebentar Pak Nanti Nanti Dijawab Yang Lengkap Menurutku Penting Nah Dari Yang Dilihat Kacamata Pandang Pak Tri Sendiri Membandingkan Antara Teman-teman Yang Kemudian Dia Pakai Kesadaran Dan Pakai Pikiran Itu Kalau Saya Seterah Pribadi Hasilnya Yang Lebih Luar Biasa Kok Justru Yang Dia Pakai Pikiran Dari Sisi Prestasi Usahanya Rekening Dan Seterusnya Dibanding Kemudian Yang Pakai Kesadaran Karena Dia Gak Ngapa-ngapain Nah Itu Gimana Kalau Versinya Pak Tri Ini Mas Yang Gak Ngapa-ngapain Itu Apanya Tubuh Ya Apa Pikir Ya Yang Gak Ngapa-ngapain Itu Pikir Tindakannya Mas Nah Tubuhnya Tetap Kerja Mas Tindakannya Tetap Ya Ya Mas Sampai Mau Makan Bakso Ya Harus Gerak Kalau Baruk Bakso Jadi Pada Saat Kita Menggunakan Kesadaran Pada Saat Emosinya Gak Ada Kita Muncul Inflirasi Kalau Saya Ngatakan Itu Seperti Tindakan Terelami Nah Pada Saat Kita Melakukan Tindakan Terelami Ini Kita Melakukannya Dengan Senang Hati Tanpa Ada Beban Ibaratnya Awai Dewi Meregawe Bengiri Norak Haruhan Jadi Ini Merasa Happy Itu Sebenarnya Karena Kita Melakukannya Dengan Senang Apapun Kalau Kita Melakukannya Dengan Senang Enggak Ada Beban Yang Jadi Masalah Itu Kita Ada Beban Katakanlah Kejar Target Terkejar Ini Akhirnya Kita Melakukannya Itu Susah Karena Banyak Teman-teman Yang Masih Memahami Lighting Itu Ngapain Enda Pikirannya Yang Enggak Boleh Ngapain Emosinya Yes Peluk Semua Jadi Maksudnya Gini Mas Logikanya Gini Ini Kan Bandul Mas Bandul Kan Pikiran Itu Bandul Mas Jadi Ada Sisi Positif Sisi Negatif Ini Sifat Pikiran Gitu Nah Kita Enggak Mungkin Kita Positif Aja Pasti Begini Pasti Dan Kita Akan Susah Banget Kalau Kita Menahan Di Satu Titik Nah Satu Satunya Cara Untuk Apa Ini Menghilangkan Ini Bagaimana Mempertahankan Ini Kita Stay Di Tengah Pada Saat Kita Stay Di Tengah Pikiran Diam Tanpa Disadari Pikiran Mati Sendiri Kita Masuk Ke Kalam Kesadaran Cuman Gitu Sebenarnya Baik Patris Menarik Menarik Sekali Saya Sudah Mulai Ada Gambaran Ya Oh Kalau Pikiran Pikiran Sama Kesadaran Itu Dalam Kontek Manifestasi Dua-duanya Sama Benar Itu Hanya Soal Level Atau Makom Cara Memahaminya Aja Menarik Ya Ini Karena Patris Yang Cerita Karena Sudah Ikut Kelas Segala Macem Jadi Kita Lebih Mudah Memahaminya Teman-teman Nah Sekarang Patris Ini Kan Dikenal Sebagai Orang Yang Bisa Menemukan Metode Untuk Menjadikan Anak Yang Gak Terlalu Pinter Jadi Pinter Anak Yang Gak Cerdas Bisa Jadi Cerdas Dan Itu Metode Sudah Diterapkan Patris Ke Putra Putrinya Sendiri Mungkin Ini Bisa Diceritakan Ya Bukan Putra Putri 2010 Itu Ada 3000 Anak Ada 3000 Anak 3000 Anak Iya Gimana Ceritanya Itu Dulu Waktu Pernah Dengar Otak Tengah Otak Tengah Saya Jadi Mentor Cuma Saya Gak Bisa Meneteksi Semuanya Oke Cuma yang beberapa tahun Pernah ketemu Anaknya Pak Polisi Semanding Anak Terus Teman-temannya Anak-anakku Semuanya berhasil Karena gini lah Mas Pada dasarnya Kan gak ada orang Bodoh sih mas Gak ada orang bodoh Namanya pikiran Itu sama semuanya Yang bodoh Itu kan data Ada Eh kamu bodoh Akhirnya Kita diberi Masukkan data Bodoh Akhirnya si anak ini Jadi kurang percaya Diri Oke Nah pada saat data bodoh ini Diganti Eh kamu ini anak pandai loh Nah Kan jadinya dia jadi pandai Karena data juga Jadi pikiran itu sebenarnya kosong Mas Jadi gak ada istilah Kamu ini cerdas Kamu ini Gak cerdas Gak ada Jadi pada saat Hanya data Data yang diberikan orang tua Nah Kadang-kadang yang Yang orang gak mengerti ya Misalnya Anak kecil ya Terus Ibu Sibuk Akhirnya Ini ganggu aja Eh kamu kok bodoh banget Cik Gak tau Orang tua kerja Akhirnya dia Memberikan label Atau identitas Kepada si anak ini Tanpa mereka Itu berefek pak Itu sangat berefek ya mas Karena anak kecil kan Di sini Kan kondisi Kalau umur lima tahun Kan masih alfa teta Oh iya iya Bener ya Kan langsung gak ada Installnya langsung Langsung iya Kan langsung masuk alam bawah Sekedang Kan langsung jadi data mas Akhirnya terdipasi Identifikasi menjadi identitas dia Iya 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 Saya bodoh Masukin aja pinter Kayaraya Kayak gitu Kan butuh waktu Butuh teknik Kalau kita gak tau tekniknya Gak tau caranya kan Kita kena filter bayar ini Oke Kesadaran kita kan gitu Nah itu kan banyak teknik Ada asosiasi Desosiasi Ada NLP Ada hypnosis Ada meditasi Ada relaksasi Kita ngomong dulu soal Asosiasi Desosiasi Asosiasi ini Kalau dalam bahasa Dan sastra Itu Persamaan gitu Mempersamakan sifat gitu Menyerupai gitu Nah Kalau desosiasi Jelas Kebalikannya Nah gimana itu Pak Tris Dalam konteks ini Pak Tris Kalau ini kita sebenarnya hanya Mengasosiasikan diri kita ke objek Yang satu Memisahkan diri kita ke Dari objek Jaga jarak ya Jaga jarak Iya Contohnya Contohnya Contoh misalnya gini ya Segala sesuatu yang ada di luar diri kita Itu gak bisa kita kontrol Oke sip Seperti cuaca Kemacetan Saya minum Pak Tris Oke Seperti cuaca Kemacetan ya Itu semuanya gak bisa kita kontrol Karena gak bisa kita kontrol Emosi kita gak boleh masuk ke sana Karena akan menjadi beban Kalau kita masuk ke sana Tapi kalau yang bisa kita kontrol satu-satunya adalah pikiran kita Nah itu yang Yang menjadi fokus kita Bagaimana respon kita pada saat kita macet di jalan Bagaimana respon kita pada saat ada cuaca buruk Nah itu yang bisa kita respon Kita Kita Apa Kendalikan ya Jadi yang di luar gak bisa kita kendalikan Ya sudah biarkan apa adanya Yang di dalam aja yang kita Respon kita aja yang kita rubah Karena kita gak bisa merubah yang di luar Satu-satunya yang bisa dirubah di dalam Nah itu Nah itu contoh Contoh disosiasi dan asosiasi Dua misalnya Ada orang sukses Kok aku pengen sukses ya seperti orang itu Oke Dia bahagia happy Oke Aku menggambarkan diri saya Membayangkan seakan-seakan saya ini orang itu Itu asosiasi Asosiasi Oke sip Tapi pada saat ada orang jahat Yang aku gak suka Aku gak ingin jadi orang itu Aku mau bayangkan saat Memang aku bukan orang itu Jadi ini hanya permainan emosi saja Contoh misalnya Eh mas Kamu hati-hati loh ya Sebentar lagi resikimu bahkan Bakal serut gitu Disosiasi aja Enggak itu kamu aja Kalau aku mangi Ya gitu Seperti itu kan Misal orang Hati-hati loh Kalau habis nabrak kucing Nanti biasanya mau kecelakaan terus Itu kan kamu Kalau aku enggak Itu disosiasi Disosiasi Oke menarik Seperti itu aja Nah itu tuh konkretnya Ketika Pak Tris mengajarkan kepada anak-anak itu Dan mungkin bisa gak diceritakan Keberhasilan-keberhasilan anak-anak yang Dibimbing oleh Pak Tris itu Dari yang tadinya Before afternya seperti apalah kira-kira gitu Mas sorry ya Saya tak cerita anak saya sendiri aja Boleh, boleh, boleh Biar Iya Nyata ya Karena tau lah persis ya Iya Iya Jadi waktu itu kan kelas 4 SD Mas ya tahun 2010 Oke Kelas 4 SD Saya barusan belajar hipnotis Mas Baratnya orang karate Ini Seperti Melomuwe 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 Tak coba kan Mas ya Tak coba Eh kamu cerita-cerita Apa anak Dokter Eh Kalau dokter itu Kalau gak nyontek Gak dapet uang Kalau apoteker Tinggal tidur Dapet uang Ya udah apoteker Ada percaya Mas Anak saya itu SD Rankingnya 22 Dari 28 Anak Hehehe Kan sempat SD mas Nah habis itu Aku hipnotis Aku masukkan Kamu ini anak pandai Kamu ini cerdas Kamu ini Hebat Setelah aku hipnotis Seperti itu Langsung mas Jadi semester 2 Itu langsung dia Ranking 8 Semester Naik kelas 5 Dia ranking 1 Hipnotisnya berapa lama Cepet sih mas Gak lama Sampai 5 menit Menjelang tidur Ya enggak sih Ya biasa Gini Oh ngobrol Diinjek aja ya Bukan ya Dia hipnotis Mas ditidurkan Tidur Ya seperti di TV Itu Oh gitu Iya 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 Yang namanya Barusan bisa Lepasnya gak tau Teng-teng-teng yang lain Ibaratnya Jurusici di Gawe Supaya Isan Aku Masuk Masuk di bawah sadar Masuk di bawah sadar Tapi kan Tapi kan teknik seperti itu Sebenarnya Itu tidak satu teknik Artinya dengan Dengan repetisi Repetisi diulang-ulang terus Kan juga Enggak bisa mas Oh enggak bisa Susah Susah atau enggak bisa Bisa tapi Kemungkinannya kecil Iya Karena Karena kalau Kalau aku termasuk yang seperti itu Aku cuma repetisi aja Aku bisa manen banyak hal Sorry mas ya Kan kita itu punya tipe sendiri-sendiri mas Oke Oke Ada tipe fisikal Ada tipe analitik Ya itu di bidang Hipnosis ya Iya Tapi di bidang NLP Ada tipe visual Ada tipe auditory Ada tipe Apa ini Kineastetik Nah perubahannya gimana pak Tua anak setelah di hipnosis Butuh berapa lama untuk berubah Itu kan saat itu juga Dia langsung belajar Oke Kan kebiasaan-kebiasaan yang lama Sama kan langsung ditinggalkan Langsung dia baca buku terus Hasilnya sekarang gimana Ya sudah jadi apotekar tuh Jadi apotekar Oke Yang kedua Di unher juga Di unher juga Ngambil apa apotekar juga Enggak Enggak pokasi Apa Perutilan Oke Oke Padahal dulu gak sepinter itu Ya waktu SD gak pinter itu mas Tapi SMP SMA ya pinter semua mas Kalau gak SMA Man dia juga Man juga dapat Apa ini Nilai terbaik Sekolah SMP nya juga sama Gitu loh Ya memang pinter Bukan dulu gak pinter Tapi memang pinter dari SMP Tapi hipnosisnya itu Tidak dilakukan berulang-ulang gitu ya Udah Ya kan begini tuh mas Kalau kasus-kasus sifatnya Kasus seringan ya kata Misalnya Anak Kata lah kecanduan game gitu lah Kecanduan game Ya Mau dilangkan supaya Belajarnya rajin Kan merubah kecanduan game Menjadi rajin Kan kasusnya cuma itu mas Iya Jadi penanganannya kan Juga sampai 5 menit Tapi kalau Kasusnya buahnya Ya bisa berhari-hari Bisa berkali-kali Oke Pak Trisno Aku pengen Pengen tahu ya Cara kerjanya Ketika kemudian Pikiran sudah berubah Kenapa realita kok bisa berubah gitu Nah Itu cara kerjanya bagaimana Kan ada ya Kita kalau Katanya Katanya instan Kalau gak salah Pengetahuan Sorry Imajinasi itu lebih hebat Lebih dasar ketimbang pengetahuan gitu ya Nah Soal cara kerja imajinasi Soal cara kerja mindset yang sudah berubah Kenapa kemudian realita juga ikut berubah Itu Transformasinya seperti apa Pak Tris Ah gini dah Misalnya Semuanya kan berdasarkan data sih mas Kita bicara berdasarkan data Pengalaman Pengetahuan Nah Pada saat data ini berubah Mau gak mau Apa yang menjadi keputusan di pikiran kan berubah Pada saat keputusan di pikiran berubah Kebiasaan kita sehari-hari berubah Setelah kebiasaan sehari-hari kita berubah Tingkah laku kita berubah Tindakan kita berubah Apa yang kita lakukan berubah Teman-teman kita berubah Kan seperti itu Oke Jadi Perubahan itu Pertama kali kan dari dalam Nah Sebodoh-bodohnya orang Dia pengen hasil yang berbeda Tapi Dengan cara yang sama Kan gak mungkin Berarti kan harus ada yang dirubah Kalau pengen hasil yang berubah Tanpa diisi itu gak mungkin berubah Mas luping terus Kalau datanya sama luping terus Misalnya orang Apa ya Dia masukkan ngerokok Ya Karena datanya ini ngerokok itu enak Luping terus dia gak akan Selesa-selesai Tapi kalau Datanya dirubah Rokok itu gak enak loh Dan kamu setuju kamu terima Pada saat itu juga Dia merasa gak enak rokoknya Nah akhirnya dia akan Mengambil tindakan Menyaih rokok walaupun Entah sedikit-sedikit Entah gimana Akhirnya jadi berubah Menjadi tidak Merokok Ya prosesnya kan seperti itu Kan gak langsung Lep sekali Enggak juga Kalau kita ngomong soal Luping ya Seperti Tikus yang berputar pada sangkarnya Begitu ya Kondisi itu terpola Misalnya kayak Kondisi ekonomi kadang kan Naik turun kayak yoyo gitu pak Itu kan Pak Tris kalau gak salah Ngalamin sendiri juga Nah itu bagaimana cara Memutus Ekonomi yang tadinya naik Jatuh Naik jatuh Supaya stabil Atau kalau gak stabil Seperti anak tanggal lah Makin lama makin Ke atas Terus gitu kan Itu gimana pak Sorry mas ini Ini rahasia ini baru terungkap Oke sip Saya dulu Kemarin sebelum ketemu mas Riko Ini saya juga bingung Kok selalu luping Terus Jadi habis ditipu Sedikit Dari banyak Dari banyak Dari banyak Tambah banyak Kok selalu begitu ya Kenapa ya Ternyata pikiran itu Seperti bandul Gak mungkin Jadi Contoh nyata aja lah mas Pohon Pohon kalau kita Gak Gak mau nanjak Atau kalau Kita bonsai Apa yang terjadi Maksudnya Eh Pikiran ya mas Kalau kita gak punya cita-cita Berarti seraktan gini Itu seperti pohon Dia gak akan tumbuh lagi Kalau tidak tumbuh Apa yang terjadi Mati Jadi Kalau kita menggunakan Kekuatan pikiran Kita harus selalu Cita-citanya selalu Tinggi terus Tapi capek mas Capek Karena kita mempertahankan Di sisi kiri terus Suatu saat Kita akan terlena dan jatuh Itu yang terjadi Nah Tapi kalau Nah ini yang harus-harus Dipahami Bahagianya pikiran Dengan bahagianya kesadaran Itu beda Kalau pikiran Mungkin bisa lebih Mudah Diterjemahkan Senang lah Tapi kalau kesadaran kan Damai Nikmat Oh Ya ini versi saya sih mas Untuk membedakan antara Kebahagiaannya di pikiran Dan kebahagiaannya di Kesadaran Kalau kesadaran itu Kebahagiaan Kesadaran itu Tak terjemahkan mas Itu versi saya sendiri Boleh Boleh Diprotes ya mas Di kesadaran itu Damai Tentrem Aiem Kayak gitulah mas Nah itu bahagia Di level kesadaran Ini versi saya Tapi kalau Kebahagiaan di pikiran itu Senang Bangga Nah Tapi gini nih Misalnya ya Misal Pak Tris mengalami Naik turun ya Penghasilan naik turun Artinya enggak Artinya enggak stabil Atau habis Habis Ningkat Tiba-tiba hanjlok Ningkat Tiba-tiba hanjlok Kalau versi pikiran kan gini Oke gak apa-apa Tapi mulai Bulan ini Itu enggak akan terjadi lagi Dalam diri saya Artinya kita enter ya Kita menganggukkan Selaras Antara Lisan pikiran Perasaan Oke udah selaras Nah yang kedua Teknik letting in nya mas Riko Kita terima Perasaan Apa yang muncul Pada saat kita Kemudian jatuh Kita alami secara total Itu salah satu Untuk memutus Apa itu namanya Looping tadi Pola jatuh bangun tadi Nah Itu gimana Kalau versinya Pak Tris Gimana Efek-efek dari dua itu Efeknya gimana ya mas Lagi-lagi dua-duanya Sama-sama benar Atau lebih-lebih Powerful yang belakang tadi Yang belakang aja mas Aku suka yang pertama gagal terus ya Belakang Yang belakang Yang pertama Tapi belakang kan Enggak ada keinginan ya mas Iya Tadi Awai dia ibaratnya Mesra putus asa Mesra akan Enggak ada komplik Saya contoh kecilnya Kayak gini aja Pak Tris Saya tidur Selalu mimpi jelek Bangun lagi Tidur lagi Mimpi jelek Oke deh Letting in Terima semuanya Perasaan yang muncul Langsung tidurnya Ngekset lagi Iya Jadi Semakin kita Apa ya Relax Enggak Enggak ngapa-ngapain Maksudnya relax itu Enggak ngapa-ngapain ya Yang Siti masuk Enggak ngapa-ngapain itu Relax ya Itu kan lebih mudah Segala sesuatu itu Itulah kenapa Kemudian Pak Tris Ngerekomendasikan Beberapa teman di Bali Untuk ikut workshop Karena Pak Tris Sudah Alasannya karena itu Lebih mudah Kalau kita mampu Memahami Tapi ada temanku di Bali Mungkin mengalami hal Yang agak sama Pak Tris kan sempat Ngeblank sedikit Waktu di Jakarta Ini teman yang di Bali Sama-sama Satu kelas Dengan Pak Tris Setelah ikut Letting in Workshop Letting in itu Dia beberapa hari Kayak Agak bengong Sebentar Terus Kansu pasi sama Mas Riko Dua minggu kemudian Dia mengalami prestasi Finansial Sangat luar biasa Tak tertinggal Mas Sorry ya Kemarin nih Kali yang diceritakan Mas Riko Saya seperti Gak ada kepalanya Iya serius Aku Ngetik-ngetik Ketemah Rumahnya temanku Loh Aku mau kesini Ngapain ya Tadi Aku gak sadar Saya sampai rumah Teman saya Baru sadar Aku kesini Tadi mau ngapain Kayak Kayak ada yang menggarakkan Tapi saya sadar Mas Tapi Oke Sip 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 Lebar itu Seperti ada lompatan Lompatan Akhirnya Setiap melihat sesuatu Aku langsung paham Loh Ikilah ini Loh Ikilah ini Loh Ikilah ini Gitu Padahal dulu Dulu ya sama Sama Dilihat Tapi Kok Kayaknya gak ada makna Gitu Tapi perubahan signifikan Itu pada saat Ikut workshop Di Surabaya Atau pas ketemu langsung Dengan mas Riko Privat Di Surabaya Yang aku bener-bener Paham Meditasi Mas Meditasi Jujur mas Sebulan Hampir gak putus Tiap malam Bukan kok Sat jam dua jam Loh mas Hampir sehari malam Saya meditasi Dan hampir satu bulan Jadi selama bulan puasa ini Saya manfaatkan Momen ini Jadi ibaratnya Sehingga orang lain puasa Aku meditasi selama satu bulan Jadi orang lain Juga Hari raya Hidupi Meditasi keren ya Meditasi ya Meditasi Meditasi Tapi meditasinya Bukan kok Nyentong loh mas Jangan-jangan Dia salah artikan Mas Meditasi Seperti Apa Ya seperti inilah Meditasi Rokok-rokokan Gini sambil Ya gini aja Mengamati Mengatikan Hanya itu Stay di kesadaran Iya Cuman gitu Bukan kok kita nyentang Terus di dalam kamar Udah Jangan salah hati Dan ini Peluang Tentang Crypto dan Bitcoin Wah Wah Gimana itu Bahaya gak sih Main crypto sama Bitcoin Karena Tidak sedikit ya Sekarang Teman-teman itu Yang misalnya Kayak ada kooperasi gitu ya Kooperasi Dia bisa ngasih untung Satu bulannya Sepuluh persen Gitu ya Karena misalnya Uangnya Dipakai Bitcoin Gitu Kayak crypto Nah kayak gitu Gimana Patris Banyak orang yang Bicara crypto Tapi dia tidak mengetahui Crypto Itu masalahnya Mas Jadi Saya belajar crypto 2001 2021 Itu pun karena Ada mentor Nah Akhirnya Saya belajar Beli Terus Jual Beli Jual Beli Gitu aja sih Awalnya Mes Ya tapi gak banyak Ya paling 1 juta 2 juta lah Oke Terus habis itu Merodok pinter Terus saya itik Tak tambai Eh malah bangkrut mas Nah Tapi saya kan Sadar Mas Saya melakukan Dengan sadar Karena saya tahu Kenapa ya kok saya bangkrut Oh ternyata Saya kurang belajar Kan gitu lah Saya kurang belajar Akhirnya akan saya Belajar 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 Terus sampai sekarang Nah Ternyata yang paling efektif itu Bukan trading mas Tapi investasi Artinya Kita Nah investasi pun Juga begitu Harus tahu yang dibeli Ya seperti Katakanlah Saham lah Apa yang Baik untuk saham Ya cari aja yang market Besar Saham apa Kripto juga sama Yang market paling besar Apa Yaudah gitu Kita beli Gak mungkin Ya sesederhana itu Nah misalnya kita Punya penghasilan lah Katakanlah 10 juta Terus hari-hari kita dapat Kebutuhan sebulan Katakanlah 8 juta lah Nah Yang 2 juta ini kan Uang dingin Ini kita belikan aja Setiap bulan Terus Jualnya kapan Gak usah dijual Gak usah dijual Biarkan aja Nanti 10 tahun 20 tahun lagi Baru dijual Pasti kayak raya Gak mungkin tidak Sesederhana itu Gak ribet kayak Harus pakai Jadi ini Itu kan trading mas Itu butuh Psikologi Butuh macam-macam ya Kalau investasi itu Sederhana banget Kita bisa beli Simpen Biarin aja ya Biarin aja Selesai Tinggal tidur Iya Cuma ya syaratnya itu tadi Uang dingin Uang dingin ya Sudah gak kepakai lah Ibaratnya ya Nah Jadi Pak Tris Menurut Pak Tris Semua anak yang Tidak terlalu pinter Itu bisa dihipnosis Menjadi pinter Dan pasti Pasti akan pinter Bisa Atau 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 ada jenis-jenis tertentu Yang gak bisa Hipnosis itu Selama dia Normal Artinya normal itu Enggak Enggak kena Autis Enggak kena Nganul Mas ya Maksudnya normal itu Itu ya Jadi hanya garis bawah itu Karena Kalau itu kan Sudah ada Ada indikasi yang Kurang normal ya Mas ya Ini mohon maaf ya Tapi Yang maksud Normal itu Ya seperti Anak-anak pada umumnya Itu pengaruhnya Hanya data Mas Datanya diganti Pasti berubah Oke Cuman gitu aja Data diganti Berubah ya Pasti Simpel Nah itu Ibaratnya HP ini Pertama kita Misalnya Chat kita Kita WA gitu ya Terus kita mau Ganti Wicat kita WA nya di HP Ganti Wicat Sudah selesai Mas Sesedaran Versinya Pak Tris Cara menghapus Data lama Bagaimana Kalau untuk Pakai metode Hipnosis Terserah Pakai metode Apa aja Yang penting Bisa diterapkan Teman-teman Misal Data lama Orang usaha Itu Apa ya Bisa yang muncul Orang usaha Itu butuh Modal Kita gak punya Modal Bagaimana Terus Misalnya Data lama Aku ini kerja Di Fabrik Di Surabaya Apa itu Namanya UMRku 4.700.000 Kepotong ini Kepotong itu Tinggal 3.700.000 Yaudah Gajiku sebulan Cuman itu aja Gak mungkin Disuruh melipat Gandakan Penghasilan Dia jelas gak mau Gak bisa Karena mentok Yaudah Gajiku ya cukup Itu aja Itu kan data lama Supaya kemudian Maksudku Even kamu kerja di Fabrik Dengan gaji UMR Tapi kamu sebenarnya Bisa loh Gaji di atas 20 juta Kalau kamu mau Nah data lamanya Gak mungkin Gak mungkin Kalau aku sudah kerja Di kantoran Kayak gini Itu gimana Ini lah Mas Kalau kita gak paham Tentang ilmu pikiran Sama aja Bohong Mas Serius Ini Mohon maaf Sama aja Bohong Kenapa Karena untuk Merubah data Ini butuh Butuh Bersara-cara tertentu Maksudnya Ada Pihak otoritas Maksudnya Orang-orang yang Dibanggakan Diidealkan Misalnya Kalau Figur Kalau orang yang Diidealkan Ini yang ngomong Langsung masuk Itu kan Salah satunya Salah satunya Mungkin ada Repetisi Tapi repetisi Pun kan Harus ada Dalam kondisi Alpha Minimal Artinya Alpha itu Relax Terus Bisa lagi Repetisi Figur Tadi Bisa Dengan Minta bantuan Orang lain Katakanlah Melalui Emosi NLP Terus Pada saat Kita Emosi Mas Emosi Inten Artinya Gini Emosi Inten Itu Nah Ini kadang-kadang Ini Apa ya Yang Perlu Kita Kita Apa ya Manfaatkan Katakanlah Kita Ada Terbentuk sesuatu Marah Mas Pada saat Marah Itu Bayar Kita Ini Lobang Mas Kesempatan Masukin Data baru Pada saat Marah Pada saat Emosi Entah Apapun Emosinya Misalnya Misalnya Ngerti-ngerti Aku kok Subudih banget Oh Subudih banget Nah Pada saat Sedih banget Menempati Di bawah Sadar Oke Baik Baik Itu Kesempatan Kita masukin Data baru Atau Atau Pada saat Kita Sempenang Banget Nah NLP Itu Disitu NLP Itu Kondisi Emosi Inten Kondisi Emosi Puncak Yang Memasukkan Data baru Itu Juragan 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 Tulnya Di dalam Tubuh Lewat Apa Lewat Mulut Mulut Kalau Disini Pikiran Sekarang Jelas Alatnya Juragan Tulusnya Mulut Makanya Saya bilang Ucapan Pikiran Perasaan Harus Laras Gesernya Ketindakan Realita Berupa Iya kan Pak Iya Maka Hati-hati Juga Dengan Ini Alatnya Juragan Nah Makanya Kadang-kadang Pada saat Kita Emosi Inten Terus Ada Orang Lain Yang Mengatakan Segala Sesuatu Yang Tentang Diri Kita Itu Sering Terjadi Nah Iya Kalau Dikatakan Orang Lain Itu Baik Kalau Dikatakan Orang Lain Jelek Kan Susah Kita Katakan Misalnya Ada Seorang Peramal Itu Kan Menempat Figur Otoritas Terus Meramal Seseorang Terus Orang Diramal Itu Kondisinya Kondisi Apa Kayak Tadi Emosi Inten Tadi Mas 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 Jadi Sebenarnya Yang Menjadikan Ramalan Terwujud Bukan Si Ahli Ramal Ini Karena Sakti Enggak Sakti Kok Yang Wujudkan Emosi Orang Itu Sendiri Karena Dia Mengangguk Iya Orang Lain Gak Bisa Merubah Atau Istilah Membuat Nasib Seseorang Berbeda Gak Bisa Mas Mas Indra Eh Mas Indra Nanti Sabtu Sudah Mungkin Ini Berlaku Dengan Nyiroro Kidul Gak Kira Mas Ilusi Mas Bayangan Pikiran Imaginasi Data Lagi Data Lagi Tapi Bagaimana Dengan Anak Kecil Yang Kemudian Dia Belum Belum Apa ya Aku bilang Dia masih Ori Ya Artinya Kan Tidak Mungkin Orang Tua Menanamkan Data Disana Ada Nyiroro Kidul Nyiroro Lor Misalnya Itu Gimana Pak Terus Tiba-tiba Dia Sampai Orang Tuanya Bingung Gimana Caranya Anak Ini Biar Ditutup Itu Faktor Apa Pak Faktor Lingguan Aja Mas Sekarang Kalau Tetangganya Yang Ngomong Orang Tuanya Yang Masuk Tapi Tetangganya Ngomong Kan Data Itu Dari Luar Tetangganya Nggak Ngomong Sekarang Media Masa Dari TV Dari Youtube Dari Macem-macem Bisa Aja Informasi Masuk Dan Diangguk Masuk Disetujui Akhirnya Jadi Data Karena Buktinya Memang Kalau Orang Tinggal Di Luar Negeri Data Itu Gak Ada Gak Ada Beda Beda Ya Menur Juga Ya Mas Masih Seperti Di Hutan Katakan Lain Itu kan Sebenarnya Hanya Energi Terjebak Energi Terjebak Disitu Kan Namanya Terjebak Ibaratnya Kayak Banyu Air Yang Terjebak Kan Juga Kotor Nah Imaginasi Apa Yang Sesuai Dengan Data Itu Maksudnya Energi Itu Pada Saat Katakanlah Orang Belanda Kan Gak Mungkin Imaginasinya Itu Guntelana Akhirnya Dia Imaginasinya Adalah Apa Ya Antu Yang Ada Disana Nah Pada Saat Dia Melihat Apa Di Gerombolan Sini Loh Kok Ada Lucifer Disini Gitu Sesuai Dengan Datanya Masing-masing Mungkin Kita Bisa Ngobrol Lain Waktu Lagi Khususnya Tentang Kesadaran Yang Diajarkan Mas Riko Utama Dan Pak Tris Kemarin Seneng Banget Terima Kasih Mas Indra Aku ikut Loh Kembali Oh Kembali Jika ikut Mantap Mantap Iya kan Besok tanggal 28 Iya Kita ketemu lagi Tanggal 28 April Di Sindu Beach Pak Tris Nopanggudi Terima kasih Banyak Bagi teman-teman Yang pengen Ketemu Sama Pak Tris Boleh gak Di Share Alamat Ya Kalau Barangkali Pengen Diskusi Ngobrol Tentang Anak Biar Bisa Jadi Lebih Pinter Lebih Cerdas Boleh gak Kira-kira Di Semanding Mas Di Semanding Di Semanding Kabupaten Tuban Jawa Timur Tetangga Saya Teman-teman Jadi Di Apotik Apa namanya Jaya Parma Apotik Jaya Parma Depannya Gerahara Gerahara Jaya Parma Jaya Parma Jetem ため Jakarta Jaya Parma Jaya Parma Vitamin 겨 E ج PlayStation Jaya Parma Terima kasih.